Halo semua, perkenalkan nama ku Alvina. Kalian tau tidak dalam dunia fashion perjalanan yang harus ditemukan? Sangat jauh sekali. Kalian harus tau nih, dalam proses pembuatan busana, yuk kita simak videoku. Langkah pembuatan busana yang pertama yaitu mendesain. Benda-benda buatan di sekitar kita yang berupa apapun memancarkan desainnya masing-masing. Desain itu dapat kita baca atau serap melalui mata. Hal ini berarti bahwa setiap benda buatan dibuat melalui proses perancangan dan pola rancangan tertentu. Desain tidak perlu dituangkan di atas kertas terlebih dahulu, tetapi dapat langsung kita mendesainnya di dalam halam pikiran kita masing-masing. Jadi tidak serta mata, desain yang kita buat itu langsung jadi. Tetap melalui proses dengan tahap-tahap masing-masing. Langkah yang kedua yaitu penentukan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Kalian tau tidak kenapa langkah ini sangat penting sekali dalam dunia fashion? Karena bahan yang kita gunakan sebagai karya kita, itu nantinya tidak hanya akan kita pakai sendiri, kita juga bisa menjualnya juga. Maka dari itu kita harus memahami juga berbagai macam bahan, entah itu bahannya yang berbahan lembut, berbahan kasar itu untuk apa, dan lain sebagainya kita harus tau masing-masing fungsi dari bahan tersebut. Pembuatan pola merupakan prinsip dalam pembuatan di sana. Bagi pemula, kita bisa membuatnya di kertas terlebih dahulu ya. Dan bagi yang sudah unggul dalam pembuatan di sana, sudah pastinya kalian ingin langsung dikainya untuk mempersingkat waktu. Ya tidak? Ingat, pembuatan pola ini harus sesuai rancangan dan ukuran yang sudah kita tentukan ya. Tahap memotong bahan ini sudah tentunya wajib kita laksanakan ya. Kan kalau tidak dipotong sama aja dong kita tidak membuat busana, tetapi hanya membuat desainnya saja. Ya tidak? Ingat, memotongnya juga harus sesuai pola yang sudah kita buat, entah itu dari kertas maupun langsung dari bahannya tadi ya. Dan, yang pasti saat memotong, jangan lupa diberi jarak kelebihan untuk membutuhkan saat menjahit nanti. Menjahit busana ini merupakan langkah yang wajib sekali dilaksanakan untuk dapat mengwujudkan busana yang kita inginkan nanti. Dan, usahakan busana yang kita buat layak untuk dipakai oleh kita maupun orang lain jika nantinya busana itu kita berjual belikan. Dan, jangan lupa juga untuk memberikan hiasan pada busana. Pemberian hiasan ini juga harus ada takarannya loh. Jangan asal memberikan hiasan. Contoh misal busana yang sudah terkesan ramai warnanya, tetapi masih kalian berhiasan lagi. Jangan justru akan terkesan memperburuk hasil karya kita. Paham ya? Langkah ke enam ini sebaiknya kita lakukan untuk berjaga-jaga. Jika busana yang telah kita jahit tadi, tidak sesuai dengan ukuran yang awalnya kita temukan. Karena terkadang hasil busana yang kita jahit tadi berkurang karena uberasan atau bahkan karena tebalnya bahan yang kita gunakan. Dan, kalaupun kita sudah yakin akan busana yang kita buat tadi memang sekiranya sudah pas, langkah ini bisa kita lewati dan langsung menuju ke proses selanjutnya. Jika memang tujuan busana yang kita buat itu, untuk kita pamerkan, untuk kita persewakan, atau juga untuk menunjukkan bahwa busana yang kita buat adalah busana trend pada masa kini, maka langkah yang ke tujuh ini wajib banget untuk terlaksanakan. Peragaan busana ini dapat kita temui di tempat-tempat tertentu, seperti di mal, di lapangan, bahkan ada juga peragaan busana yang berada di pesisi pantai tertentu. Dan ingat, tidak semua pantai terdapat peragaan busananya lho. Nah, langkah yang terakhir ini, menyesuaikan suara masing-masing ya, kalau memang busana yang kita buat itu untuk diperjual belikan, bisa kita promosikan melalui media sosial, ataupun, kalau memang kita punya toko sendiri, bisa kita taruh di sana. dan kalau pun busana yang kita gunakan untuk dipakai sendiri, cukup dicuci, dijemur, di satrika, dan, tadaaa, kita bisa memakainya di acara tertentu, tergantung dengan busana yang kita buat tadi ya, kan tidak mungkin kalau busana yang kita buat, adalah busana tidur, dan kita memakainya di acara formal, nanti yang Anda malah diketawain lagi ya, cukup sekian penjelasan mengenai bidang tanah busana, mohon maaf jika saat penyampaian kurang jelas, atau tidak enak didengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye, Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati, sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati,